Jumat 19 Desember 2014, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Pusat Sejarah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi atau Puskon MK di Aula Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi. Presiden didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zulfa, beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Selain meresmikan Puskon MK, Presiden menyempatkan berkeliling dan menjajal sejumlah wahana di museum yang terletak di lantai 5 dan 6 Gedung MK Jakarta Pusat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga secara seksama mencermati diorama persiapan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Usai berkeliling, Presiden menyampaikan harapannya bahwa Pusat Sejarah seperti Puskon MK akan berdampak positif ke generasi muda. Jokowi juga mengapresiasi niat baik Mahkamah Konstitusi membangun Puskon MK. Pusat Sejarah Konstitusi menyajikan berbagai diorama. Foto maupun video dokumentasi sejarah Konstitusi Indonesia. Dari sebelum berdeka hingga sekarang. Rencananya Puskon MK akan segera dibuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.